Beralih ke informasi lain, pemirsa kapal pesiar Resort World One merayakan pelayaran perdana dari Dubai pada 1 November 2024. Sebuah acara khusus dengan 600 tamu undangan diadakan di kapal Resort World One untuk mempernyati pelayaran perdana tersebut. Resort World Versus melalui kapal pesiar Resort World One merayakan pelayaran perdana dari Dubai pada 1 November 2024. Kapal pesiar berkapasitas 1.800 penumpang ini berangkat dari terminal pelayaran 2 Fort Rashid di Dubai 3 kali seminggu menuju destinasi daerah teluk. Sebuah acara khusus dengan 600 tamu undangan diadakan di kapal Resort World One untuk memperingati peristiwa penting ini, di mana Presiden Resort World Cruises Michael Goh beserta jajaran manajemen senior menyambut para pejabat daerah, pejabat pemerintah, anggota pers, serta para influencer. Pada pelayaran perdananya, Resort World One mengunjungi Sir Banias di Abu Dhabi selama 2 malam, sehingga para penumpang bisa menikmati keindahan alam dan satwa liar di Sir Banias. Selain itu, para penumpang dapat menikmati berbagai fasilitas mewah yang ada di Resort World One, serta mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan di Resort World One. Dengan dipilihnya Dubai sebagai tempat untuk bersandarnya Resort World One, Resort World Cruises juga bekerja sama dengan Dubai Tourism Board Indonesia, Halidya Palace Hotel Dubai by Maruj Gloria, dan DMC Reina untuk memikat para wisatawan, khususnya wisatawan Indonesia, agar berkunjung ke Dubai. Di mana saat ini, Dubai selalu menawarkan atraksi menarik dan tempat wisata baru bagi para wisatawan, seperti Desert Safari, Museum of the Future, Old Baladia Street, Dubai Frame, Dubai Mall, dan lainnya. Nikmati relaksasi tanpa batas bersama Resort World One. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.